Intro Dalam hadis suatu saat pernah nabi itu lagi kumpul-kumpul salallahu alaihi wasallam bersama sahabat Kata Rasulullah Ente tau gak? Kalian tau gak siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat Al-muflisu fina man laisa lahumata waladirham Orang yang bangkrut itu yang dagangannya habis Fulusnya kagak ada Fulusnya kagak ada Pak Haji Wakidi Bangkrut itu dagangannya habis Fulusnya gak ada Kata sahabat ini Kata Rasul bukan itu yang saya maksud Al-muflisu fina Orang yang bangkrut itu Orang yang datang menghadap Allah Solatnya bagus Puasanya bagus Zikirnya bagus Baca Al-muflisu fina man laisa Puasanya bukan sejarah Ramadan Senen komisnya bagus Tapi sayang Dia omongin si ini Dia omongin si itu Dia caci si ini Dia caci si itu Kemudian diberikan kebaikannya Kepada yang diomongin Yang digibah Yang digibah Yang dijelekin Dan yang dicacinya Sahabat kaget Waduh Bawat ini Terus kalau pahalanya habis Bagaimana ya Rasul Dosa orang yang digibahnya itu Dipindahin sama yang menggibah Dosa yang dijelek-jelekinnya itu Orang yang dijelek-jelekinnya Dipindahin sama Ya Allah Makanya jaga mulut Jangan sembarangan memfitnah sodara sendiri Jangan sembarangan ngejelekin sodara sendiri Karena yang akan rugi kita sendiri Jangan pernah kita berhibah Menghibah Menjelekin sodara kita Apakah kamu suka Apakah diantara kamu suka Memakan sodaramu dalam keadaan bangkai Jangankan orang Ada yang makan orang dulu Namanya sumanto Tapi udah tobat kan Sumpah heboh kan dulu kan Tapi udah sobat Sekarang udah jadi orang soleh Rajin sholat Gala macem Subhanallah Fakarihtumu Pasti kita gak sudah Jadi kalau orang menghibah sodaranya Seperti makan bangkai Dihpur Dihpur Terima kasih.